Selanjutnya kami persilahkan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Insinyur Edwan Kardena PSD untuk membacakan riwat hidup Prof. Insinyur Agus Janika Effendi PSD. Terima kasih, mohon izin Ketua Sidang, para Agud Besar yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, izinkan saya menyampaikan kurikulum VT dari Prof. Agus Janika Effendi. Nama Prof. Insinyur Agus Janika Effendi PSD lahir di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1967. Pada saat ini beliau adalah anggota dari Kelompok Keahlian Rekaya Seair dan Limbah Cair, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan yang diangkat menjadi guru besar pada tanggal 1 Juni tahun 2022. Istri Nailul Hidayah, kemudian anaknya adalah Fabio Anatra Rahman Fendi dan Namira Anatri Yasmin. Riwayat pendidikan, Prof. Agus Nyatika menyelesaikan SD tahun 80 di SD Santo Agustinus Bandung, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Bandung lulus tahun 1983, kemudian lulus dari SMA Negeri 3 Bandung tahun 1986, langsung melanjutkan studi di S1 Teknik Lingkungan ITB, menyelesaikan sarjana tahun 1991. Gelar dokter diraih dari Cardiff University United Kingdom pada tahun 1999. Kemudian riwayat kerja, menjadi staff pengajar pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan pada tahun 1999, kemudian menjadi peneliti di pusat antar Universitas PO Biotehnologi ITB, kemudian selama 4 tahun menjadi Direktur Eksekutif Pusat Kajian Lingkungan Tambang Indonesia, PKLTI, kolaborasi dengan Australian Center for Mining Environmental Researcher. Kemudian 2004 sampai 2011, ini dua periode, menjadi ketua jurusan atau kemudian berubah menjadi ketua program studi, sarjana dan lingkungan ITB. 2013 sampai 2016, Prof. Agus menjadi Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Lingkungan Hidup PSL ITB, kemudian selama lima tahun menjadi Kasub Direkturat Pendidikan Bidang Evaluasi dan Pemantauan ITB, dan pada saat ini menjadi Direktur Kampus ITB Jatinangor. Kegiatan penelitian dari Prof. Agus Yatika, research area yang bersangkutan adalah Environmental Remediation Development of Effective and Energy Efficient Technologies for the Environmental Remediation Process, kemudian menekuni bidang fisik kimia remediasi, lebih khusus kepada Development of Fisik Chemical Technology for Soil Condaminated and Groundwater Remediation, Modeling for Soil Condaminated and Groundwater Remediation. Kemudian Resource Recovery, Development of Effective and Energy Efficient Technologies for Resource Recovery from Waste to Produce Material for Remediation Agent. Ada kurang lebih 10 anggota penelitian yang selama ini aktif meneliti bersama dengan Prof. Agus Yatika, FND, PhD. Dari sisi publikasi, Prof. Agus sudah mempublikasikan banyak publikasi, dan diantaranya ada 34 artikel terindeks Skopus, kemudian 83 Google Scholar, citasinya 266 di Skopus dan 475 di Google Scholar, H-indeks saat ini adalah 8, sedangkan untuk Google Scholar H-indeksnya adalah 11. Kemudian selama menjadi aktif menjadi dosen, Prof. Agus telah meluluskan 40 orang, lebih dari 40 orang mahasiswa S1, lebih dari 20 orang mahasiswa S2, dan 6 orang mahasiswa S3, dan pada saat ini juga sedang aktif memimbing 10 orang mahasiswa, 4 diantaranya adalah mahasiswa doktor. Ada 3 penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Prof. Agus Yatika, yaitu pada tahun 2013, 2018, dan terakhir adalah penghargaan karya inovasi ITB di tahun 2020. hobi beliau adalah jogging pesku ya, ini saya kiranya sama dengan kecepatan keong ya, ini kecepatannya 20 km per 10 menit ini, lumayan cepat Pak Agus ini. Cyclingnya goe santai, wah ini hobi yang lainnya nggak ditulis ya Pak Ajek, padahal saya tahu juga ada hobi yang lainnya nih Pak Agus Yatika ini. Baik, saya kira mungkin demikian, hadirin saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilahkan Prof. Insinyur Agus Yatika Effendi, PSD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pimpinan ITB, MWA, Senat Akademik, Rektorat yang mewakili, para guru besar yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian para undangan, dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah tentang bidang keilmuan saya, kegurus besaran saya, yaitu dalam hal teknik remediasi, yang mengambil topik rekayasa pemulihan fungsi lingkungan hidup, untuk pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan. Saya awali dengan data dan informasi, jadi pada dasarnya Ibu Pak sekalian, jadi degradasi lingkungan global, itu pada dasarnya saat ini terjadi, akibat tingginya tekanan atas permintaan pangan, sistem industri, seiring dengan menyingkatnya populasi. Jadi berdasarkan informasi dari data yang ada di PBB, per 15 November 2022, total populasi bumi ini adalah sekitar 8 miliar, sehingga nanti di tahun 2023 diperkirakan mencapai 8,2 miliar. Sementara di sisi lain Ibu Pak sekalian, luas bumi tidak berubah, luas permukaan bumi tetap di kisaran 510 juta kilometer persegi, luas daratan pun pada dasarnya sebetulnya berkurang, walaupun tidak signifikan. Nah yang mengkhawatirkan di sini adalah, berdasarkan dari data dari Food and Agriculture Organization, salah satu badan PBB, itu adalah 33% di antara tanah tersebut, sudah mengalami degradasi dengan laju yang mengkhawatirkan. Mereka menyebut istilahnya alarming condition, jadi sudah warning ini. Dan yang jauh lebih mengkhawatirkan lagi adalah, bahwa caring capacity, daya dukung lingkungannya sudah terlampaui. Jadi daya dukung lingkungan itu adalah, bagaimana kemampuan lingkungan untuk melakukan self purification, memberikan diri sendirinya, itu sudah tidak mungkin. Sudah banyak yang terlampaui. Dari mana sumbernya? Banyak di sini dari sumber kegiatan industri, pertambangan, pengolahan limbah, dari pertanian, ekstraksi pengolahan, serta pematuhan bahan bakar fosil. Setiap regional punya karakteris yang berbeda. Jadi ketika saya ambil misalnya contohnya adalah Asia Pasifik, itu dominannya dari Agriculture. Tetapi kalau saya ambil di Amerika Latin, itu dominannya bersumber dari industri migas dan pertambangan. Jadi setiap lokasi punya karakteris yang berbeda. Bagaimana dengan Indonesia? Data ini saya dapatkan dari KLHK, terima kasih Pak Komarudin Helmi yang sudah membantu mengumpulkan data ini. Terlihat di Indonesia ini ada kecendurangan meningkat dari tahun ke tahun. Dan bagi saya yang memang sering turun ke lapangan, ini hanyalah fenomena gunung es. Ini yang hanya muncul di permukaan. Ini hanya yang terlaporkan atau dilaporkan atau baru ketahuan. Sementara di bawahnya itu akan ada jumlah yang lebih masif lagi. Tetapi pada dasarnya dengan kondisi seperti ini, PBB bersepakat untuk membuat suatu target-target bagaimana supaya sustainability terjamin. Yaitu yang disebut sebagai sustainable development goals. Dimana kalau bagi saya, bagi saya simpelnya SDGs itu adalah bagaimana supaya turunan kita, anak cucu kita minimal merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Kita tidak boleh membuat bumi ini jauh lebih hancur. Itu misinya begitu. Sehingga dengan SDGs ini, PBB mentargetan ada 17 target. Begitu ya, nanti silahkan Bapak baca. Tapi yang relevan, saya kaitkan dengan yang relevan saja, dengan terjadinya pencemaran tanah itu ada 7 target Bapak sekalian. Dan yang utamanya adalah dari food safety and food security. Karena tadi tekanan populasi. Jadi ini sebetulnya fenomena luar biasa. Nah bagaimana Indonesia menyikapi? Nah Indonesia menyikapi dengan sangat luar biasa. Begitu, kita punya peraturan yang diturunkan dari Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009. Yaitu aturan yang menjelaskan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Permen Halaka 101 tahun 2018. Jadi bisa Ibu Bapak lihat, sebetulnya serap postural sudah bagus diatur. Jadi ada 5 tahapan yang harus dilakukan ketika kita akan memulihkan lingkungan. Dari sejak perencanaan sampai akhirnya nanti mendapatkan dokumen yang namanya SSPLT. Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi. Itu sudah dianggap selesai pemulihannya. Tetapi yang ingin saya highlight di sini itu adalah yang terkait ini, yang saya beri warna merah, yaitu metode pemulihannya. Karena di sini saya hanya akan bicara teknologinya, walaupun rangkaiannya ini pun harus kita lakukan. Kenapa saya bicara teknologinya? Karena dengan teknologi kita bisa menangani yang menjadi faktor pembatas. Yaitu waktu pengolahan dan target pengolahan. Baik, sekarang apa yang disebut remediasi lingkungan? Ibu bapak sekalian, jadi pada dasarnya konsep dalam pengelolaan pencemaran lingkungan itu ada dua pendekatan. Jadi pendekatan pertama, pendekatan yang seharusnya supposed to be done, yang seharusnya dilakukan, itu adalah dengan pendekatan pollution prevention, pencegahan pencemaran. Itu yang harus dilakukan. Tapi faktanya, kenyataannya kita harus melakukan pendekatan yang lain, yaitu pendekatan environmental remediation. Kenapa? Karena yang pertama, pollution prevention itu tidak mungkin efisiensinya mencapai 100%. Yang bisa efisiensinya melebih 100% hanya ekonomi. Untuk aspek-aspek lain pasti ada loss. Sehingga ini pasti ada pencemaran yang lepas ke lingkungan. Yang kedua, mungkin akibat praktek masa lalu, sebelum ada aturan, limbah itu didamping begitu saja. Yang ketiga, mungkin kecelakaan kerja. Sebagus-bagusnya SOP, ya tetap kecelakaan kerja, buktinya tetap terjadi. Selevel setinggi apapun SOP yang diterapkan, alam, faktor alam sangat berpengaruh. Sehingga muncullah pendekatan lain, yaitu environmental remediation. Jadi kalau kita asosiasikan dengan tubuh kita, environmental remediation itu adalah tindakan kuratif, pengobatan. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya dari segi biaya akan sangat mahal. Sehingga kembali poinnya. Jadi sebetulnya pendekatan yang terbaik adalah pollution prevention. Tetapi environmental remediation tidak bisa dihindari karena tadi faktor yang saya sebutkan. Nah, dalam teknologi remediasi, ada tiga klasifikasi, jadi dalam memulihkan lingkungan itu ada tiga klasifikasi. Ada imobilisasi ketika kontaminannya itu konservatif, tidak bisa diapapakan. Contohnya logam berat. Kita tidak bisa mengubah menjadi bentuk lain, yaitu imobilisasi. Pendekatan kedua ekstraksi. Ekstraksi itu mengambil kontaminannya ke dalam fase lain. Biasanya diubah ke fase gas atau fase cair. Kenapa begitu? Karena jauh lebih mudah menangani pengolahan, menangani pencemaran ketika sudah berubah ke fase cair atau fase udara. Yang ketiga, yang ini yang seharusnya supposed to be done adalah pendekatan destruksi. Jadi, untuk pendekatan itu ada tiga. Pengolahan secara fisik kimia, pengolahan biologi, maupun pendekatan termal. Baik, nah yang menjadi best practice saat ini, yang di back-presses dalam teknologi remediasi itu sekarang adalah bioremediation. Termasuk, Dr. Etwan Kardena, mudah-mudahan nanti profesorship-nya di bioremediation. Itu adalah yang kita lakukan saat ini adalah bioremediation. Apa itu bioremediation? Pada dasarnya, kita memulihkan lingkungan, tapi memanfaatkan makhluk hidup yang jarang kita pertimbangkan, bahkan kita khawatirkan. Bakteri. Ketika benar kata bakteri, virus, pasti Bapak ingat, dua tahun kita harus lockdown. Nah, ini tidak. Ini adalah bakteri yang degradatif. Bakteri yang memang memiliki kemampuan mendegredasi kontaminan. Nah, dalam pelaksanaannya, pada dasarnya, apa yang dilakukan adalah kita mengoptimasi Bapak sekalian. Jadi, we don't create the microorganisms, we are not gold. Begitu ya, jadi kita tidak sama sekali menghasilkan bakterinya. Tapi kita bagaimana mengoptimasi agar microorganism tersebut bekerja dengan baik, sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu diantaranya adalah dengan menyediakan substrat, nutrien, sama dengan makhluk hidup. Kemudian yang penting lagi adalah elektron akseptor untuk bernafas kalau kita. Kita perlu oksigen, microorganism perlu oksigen. Walaupun itu pendekatan aerob. Ada pendekatan lain nanti anaerob. Tapi itu setidaknya saya sampaikan di sini. Nah, yang ketiga adalah mikroorganismenya. Ini sangat penting peran mikroorganismenya. Tetapi, Bapak sekalian, pendekatan bioremedia ini banyak kelemahannya. Artinya, selain advantages-nya tadi, kelebihannya, menggunakan bakteri, operation cost-nya murah. Saya tidak katakan lebih, tidak katakan cheap ya, tapi lebih murah, cheaper. Karena tetap mahal. Bioremedia mahal tetap. Tapi, lebih murah dibanding teknologi lain. Tetapi, ada kekurangannya. Nah, ini yang menjadi objek kajian kami saat ini, yaitu keterbatasan dalam transfer masa, bagaimana mendeliver oksigennya, dan kedua, bagaimana meningkatkan ketersediaan secara biologi. Ini, jadi transfer masa, poinnya adalah melakukan, memasukkan elektron akseptor dalam ini oksigen, Ibu Bapak sekalian. Karena, kalau tidak ada konsep elektron donor, elektron akseptor, maka proses biologi tidak akan berjalan. Nah, pendekatan teknologinya ada dua, ex situ dan in situ. Ex situ itu adalah ketika pencemar, dan medianya dipindahkan, kalau in situ kita lakukan setempat. Nah, ex situ itu ada beberapa, ada static biopile, windrowing, land farming, slurryface, kalau saya gambarkan, ini kurang lebih begitu. Jadi, ini kurang lebih gambarannya, Bapak sekalian, ini ada biopile and farming, windrowing, ini pengalaman lapangan saya, begitu ya. kalau siapa, Julia Robert, it pray and love, kalau saya, lab, pilot, field, begitu ya. Jadi, kurang lebih itulah gambarannya, begitu. Kemudian, ada juga pendekatan in situ. itu. Jadi, ini pendekatan yang paling ekonomis, sebetulnya. Tetapi, masalahnya adalah informasi data yang diperlukan untuk mendapatkan posisi yang tepat di mana kontaminannya, itu sangat sulit. Begitu ya, ada teknologi dengan deksi CO2, geolistrik, dan sebagainya, tapi tidak akan terlalu akurat. Tetapi, ini akan menjadi pilihan. Ketika memang harus dilakukan setempat, misalnya ketika pencemarnya adalah pencemar yang volatile, yang mudah menguap, Bapak sekalian. Ketika tidak mudah menguap, bisa dipindahkan. Tapi, ketika mudah menguap, kita memindahkan seolah-olah memindahkan pencemar dari tanah ke udara. Itu terlarang. Begitu. Baik, kemudian bagaimana dengan ketersediaan secara biologi? Ketersediaan secara biologi itu adalah nama lain dari biofability, begitu ya. Jadi, pada dasarnya adalah bagaimana kita, supaya pencemar ini, kalau dalam istilah proses biologi disebut substrat, ini bisa ditingkatkan, bisa diambil dengan mudah oleh bakteri. Karena itu seringkali menjadi hambatan. Jadi, beberapa hal yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kelarutan, dengan menambahkan sintetik surfaktan, atau biosurfaktan, ini penelitiannya Pak Yatuan dan Pak Helmi juga, Kemudian dengan meningkatkan biodegradity-nya, misalnya menambahkan chemical catalyst, menambahkan oksidator, atau melakukan pretreatment, dengan pendekatan teknologi remediasi yang lain. yaitu dengan misalnya elektrokinic remediation, dengan ultrasonic, dengan soil washing, dan lain sebagainya. Hal lainnya adalah dengan melakukan pendekatan optimasi dari bakterinya. Nah, kalau ini, saya selalu mengatakan bahwa ini ada dua mazhab, ada dua mazhab besar. Mazhab pertama adalah mazhab biostimulation, mazhab kedua adalah mazhab bioaugmentation. Biostimulation itu mengandalkan lokal konten, TKDN-nya 100%, bakteri yang ada kita manfaatkan, kita optimasi. Tapi bioaugmentation itu mengandalkan tenaga dari luar, yang mudah-mudahan tidak tenaga asing, tapi tenaga dari tempat lain. Dipindahkan ke lokasi tersebut untuk membantu proses remediasi. Kurang lebih itu ilustrasinya. Itu dua mazhab yang tidak berbeda pandangannya, karena tujuannya sama. Bagaimana supaya tanah terkontaminasi, bisa dipulihkan, agar fungsi lingkungan hidup kembali seperti semula. Ini beberapa ilustrasi saja ya Bapak sekalian, jadi ini beberapa yang sudah kami lakukan, dan beberapa yang sudah dipublikasikan ya Bapak sekalian. Jadi ini contoh apa yang kami lakukan di lab dengan misalnya penambahan surfaktan, penambahan oksidator, yang pada dasarnya sudah berhasil menurunkan, membantu proses penurunan kontaminan di dalam tanah. Ini sudah kami presentasikan di Society of Petroleum Engineer. Jadi saya nekat melakukan presentasi di depan para petroleum engineer, untuk menjelaskan bahwa minyak itu bisa didegradasi oleh secara biologi. Baik, bioemulsifier ini contoh sekali lagi, pendekatan dengan menambahkan surfaktan. Ini surfaktannya dari mana? Dari bakteri lagi. Contohnya dari golongan rhizobium. Begitu, surfaktannya diambil, kemudian kita gunakan. Dari Bapak bisa lihat, dari tabel ini, jadi pada dasarnya penambahan surfaktan ini berhasil, menurunkan efisiensi, jadi bisa menyisihkan dengan sangat banyak minyaknya. Dan bagian gambar bawah ini adalah saya coba implementasikan di skala lapangan. Saya lupa di mana, tapi ini kalau tidak salah di Pertamina UP2, Dumai. Kalau saya tidak salah, kita implementasikan dan alhamdulillah, memberikan hasil yang cukup signifikan. Ini juga dengan kita coba menambahkan katalis, dengan TO2, dan alhamdulillah juga sudah terpublikasi. Ini salah satu yang bisa mendorong saya, yang mengawali saya, memulai professorship saya, yang membuat saya sadar, kok teman-teman saya sudah jauh. Saya masih ketinggalan, Pak Rido ada di sini pula, itu yang saya jadi target. Baik, kemudian pengolahan dengan electrokinetic remediation. Itu adalah sebagai treatment. Jadi ini Ibu Bapak sekalian, apa buktinya ini Pak? Jadi sekali lagi, tanpa bermaksud mengajari ya, jadi ada dua kategori, V10 dan Freestand. Jadi C6, C19, dan C20 ini adalah indikator. Tingkat biodegradability. Jadi ketika V10 dan Freestand ini turun, itu berarti level dari biodegradability-nya meningkat. Jadi akan mudah diaptek oleh mikroorganisme. Apa buktinya ini? Kita tanah yang dilakukan dengan electrokinetic remediation, yang diolah di land farming, menunjukkan hasil yang signifikan. Ultrasonic, Ibu Bapak sekalian, kami juga menggunakan ultrasonic, pendekatan lain, kami mengandalkan gaya kavitasi dan sonochemistry. Di sana kita mengandalkan terjadinya OH radikal, sehingga terjadi dioksidasi secara masif. Ini kami sekarang sedang dalam tahap fabrikasi untuk ini, jadi kita akan coba scaling up, karena dengan ultrasonic ini kita bisa menggantikan kebutuhan bahan kimia. Di sini ada ahlinya, ada ahli water splitting Pak Asong. Nah ini saya water splitting-nya ingin menggunakan ultrasonic Pak Asong, begitu mudah-mudahan berhasil. Baik, berikutnya adalah dengan soil washing. Dengan pencucian, jadi tanahnya dicuci Bapak sekalian. Dari sini saya mendapatkan karya inovasi ITB sebetulnya, soil washing, karena kelihatan lucu terdengarnya gitu ya, kok tanah dicuci begitu ya. Tapi ini kenyataannya, ini adalah teknik ekstraksi. Jadi bagaimana memindahkan kontaminan secara mudah ke fase lain, dalam hal ini fase cair. Karena ketika sudah berubah ke fase cair, dia akan dengan mudah diolah lebih lanjut. PTP ini kami mencoba, kami sudah lakukan field scale, ini di mudah-mudahan Mas Tri Wisono datang ya, kalau datang ya kami bersama Mas Tri Wisono dari Seferon Pasifik Indonesia melakukan piloting ini. Ini pile treatment pad, di mana kita mengandalkan konduksi dan konveksi. Jadi seperti bakar sate lah kurang lebih. Nah hasilnya luar biasa, Bapak lihat bisa lihat, hasil olahannya sangat jauh menurun. Dan ketika coba olahan tersebut kita gunakan sebagai media tanam, itu tidak terjadi perubahan struktur yang signifikan. Artinya tetap dia bisa digunakan sebagai media tanam. Karena itu tujuan pemulihan fungsi lingkungan. Jangan sampai kita merubah struktur dasar dari tanahnya. Baik, juga kami mengembangkan ACEC, namanya teknologi air cathode electrocoagulation, di sini ada dokter Sarif, kolega saya. Ini adalah electronic remediation, tetapi kita tidak menggunakan energi eksternal. Justru kita akan menghasilkan energi. Dengan sistem air cathode ini. Walaupun kami masih skala kecil, tapi kita sekarang sedang scaling up, bagaimana kita tingkatkan dalam skala yang lebih besar. Nah teknologi ACEC ini pun kami gunakan lebih lanjut untuk melakukan resource recovery. Karena ibu bapak sekalian 6,1 juta ton per tahun Indonesia itu menghasilkan limbah makanan. Nomor tiga di dunia yang sangat tidak efisien dalam memanfaatkan makanan. Ketika itu ditangani, diolah itu akan menghasilkan yang namanya licit, air lindi. Air lindi ini organiknya sangat tinggi. Nah daripada dibuang, begitu saja menimbulkan bau, pencemaran lainnya, maka air lininnya itu kita coba olah menjadi yang namanya strophite. Strophite itu padatan yang bisa digunakan untuk membantu proses bioremediation. Barangkali itu bapak, ibu bapak sekalian, jadi beberapa ilustrasi yang sudah kami lakukan. Begitu, nah tentunya sebagai penutup izinkan saya mengambil dari agama yang saya yakini kebenarannya yaitu di surat Al-Aruf 5658. Jadi pada dasarnya apa yang kami lakukan adalah kami menjalankan perintah ini. Dari Al-Aruf 5859, 56 ini terlihat. Begitu bagaimana manusia membuat kerusakan, tapi Tuhan, Allah melakukan self purification, natural purification, tetapi manusia tetap, tetap terus membuat kerusakan. Sehingga tugas kita bagaimana membuat tanah menjadi baik agar food security dan food safety tetap terjamin. Kurang lebih itu message yang saya bisa ambil di sini. Saya bukan ahli agama, saya bukan ahli tafsir, tapi itu yang bisa saya tangkap. Ini yang menjadi dasar kenapa saya memutuskan untuk konsisten di bidang ini. Baik, sebagai penutup ini bapak sekalian, jadi pada dasarnya sudah disampaikan tadi ya, jadi ada tujuh target SDGs yang sangat relevan dengan pencemaran tanah, kemudian teknik remediasi ini pada dasarnya ada tiga dan yang pasti ini yang membuat para peneliti barangkali tetap harus berbesar hati karena ruang inovasi masih sangat besar. Saat ini kita hanya fokus di hidrokarbon kontaminatit, soil. Tanah tersembar minyak, padahal sangat banyak. Di Cicalengka itu tanah tersembar teksil sudah luar biasa. Lahan yang pusok sangat banyak, itu challenging. Jadi pada dasarnya ruang inovasi masih sangat terbuka lebar. Baik, izinkan saya mengucapkan terima kasih begitu ya kehadirat pertama tentunya kehadirat Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW yang membuat saya seperti sekarang ini. Berikutnya, kepada Ibu Nata Cinta hadir di sini, yang telah membesarkan kami, kami empat bersaudara, ibu saya single parent, dan Alhamdulillah semua, tiga lulus ITB, satu lulus kedokteran. Superman, superman. Terima kasih, Nina. Istri Tancinta, Nel Hidayah, yang saya temukan di Karif, ketika kami sedang belajar bersama. Mungkin karena tidak ada lagi, kami saling cinta, akhirnya kami berhasil mendapatkan dua anak, Fabio Natarrahma Effendi, yang Alhamdulillah sudah lulus TNI Air Tanah S2, Namira dari Arsitekturi ITB juga, baru lulus. Kemudian keluarga besar Al-Huljana, kami yang menamakan Al-Huljana, kami kan berharap menjadi ahli surga, dan itu mimpi setiap orang pastinya. Jadi kakak saya tercintai, IC Tridasa Setiawati, dan suami dokter Muhammad Toha, beliau adalah alumni farmasi 81, Mas Toha TI. Jadi kita satu keluarga kebetulan sekarang ini. Kemudian Lina Wardani dan Profesor Yoga Yunyadi, ini sedikit berbeda, ini kedokteran FKU 483. Kemudian Dida Dihadamayanti, dokter Dida, dan Jaka, ini dua-duanya teknik industri, jadi teknik industri Dida itu 88, Jakarta 87 kalau saya tidak salah. Maaf Jack kalau saya salah. Kemudian keluarga besar Natadikarta, di sini ada wakil oleh Pak Manda, Dasman Natadikarta, kemudian keluarga besar Suleman Effendi, dari keluarga ayah saya, berhalangan untuk hadir saat ini. Keluarga besar Imberan, Banjarmasin, keluarga besar istri saya, di sini oleh Warodian dan Wadevi, terima kasih Warodian atas waktunya. Warodian ini sipil 80, temannya Bu Mindri juga. Saya yang Bu Mindri tidak ada. Kemudian guru-guru yang berjasa dalam pengembangan diri saya, yang pasti saya tidak lupa menyebut Almarhum Mustika di Sudomo. Beliau luguri yang luar biasa, sayang, bukan sayang, memang kudarullah, beliau dipanggil pada satu usia muda, tapi sangat melekat di hati saya. Kemudian beliau mengestafetkan saya ke Almarhum Profesor Asis Jaya Dingrat. Tapi Pak Asis pun kemudian tidak lama wafat, begitu akhirnya saya ditangani dengan segera kelikasan oleh Profesor Wisnu Prapto yang hadir di sini. Terima kasih Pak Wisnu. Kemudian dari segi profesional, di sini ada guru saya yang luar biasa, dokter Susenokra Madi Brata, yang sekarang adalah CEO dari PT Bumi Resource. Pak Senwa, terima kasih banyak. Tentunya sekarang saya sedikit terbalik cara penyampaian terima kasihnya para anggota Senat Akademik dan Forum Guru Besar. Sekali lagi terima kasih. Tanpa bantuan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian tidak mungkin saya beri di sini. Pimpinan ITB, Bu Rektor, Wakil Rektor, kemudian juga para anggota Senat FTSL, terutama dekanan FTSL, Pak Etwan, Bu Nita, Pak Hadi. Terima kasih banyak. Di sini juga ada dekan lain, Profesor Rido, Profesor Tata. Terima kasih banyak atas support-nya selama ini. Kolega yang saat ini memegang jabatan, amanah jabatan publik. Sebetulnya saya mengundang sebagai kolega. Di sini ada Dr. Setiawan Wangsatmaja, Sekda Provinsi Jabar, Haturnun Kang Ewan. Kemudian ada Kang Indra, mantan mahasiswa S3 di TEL. Beliau adalah Kepala Bapeda Jabar. Kemudian terakhir sebenarnya di belakang tadi, Dr. Deddy Taufik, yang pegang uang Provinsi Jabar, Kepala Bapenda. Teman saya waktu SMA, jadi saya undang. Jadi sekali lagi sebagai kolega. Kemudian Ketua Kakak RKS Air dan Limbah Cair, yang saat ini sakit, berhalangan, Bu Mindri dan Ishafila, dan anggota kakak lainnya, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Para guru besar yang sudah memberikan rekomendasi, ya ada Bu Mindri, Pak Supri, Bu Prayatni, Pak Rudisa Yoga, Pak Chandras Tiadi, Pak Bismo dari UI, Bu Yulina dari ITS, dan Distinguish Profesor, Figes Waran dari Sydney. Kemudian para profesor lainnya tentunya, Bu Barti, Bu Puji, Pak Henry juga yang berhalangan hadir kali ini. Para Kaprodi dan para dosen teknik lingkungan, mohon maaf sekali lagi, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi secara sehormat. Para masyarakat bimbingan yang sengaja saya undang hadir di sini, mudah-mudahan sebagian hadir. Begitu ya, jadi ada Bima yang sekarang masih studi di Jepang, Marita yang masih studi di Jepang, Bu Putih masih pegang jabatan di UNAN, dan sebagainya. Silahkan di sini, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kemudian kolega, terima kasih Bu Rektor, Bu Rektor ini saya undang sebagai teman saya. Ya Bu Rektor ya, Bu Rektor sebagai teman saya. Karena kami sempat ngobrol bareng, begitu berangan-angan, nanti kalau ada pemilihan dekanat, saya jadi dekannya, Bu Rektor jadi WDSD, Almah Rumpaiwan jadi WDA. Tapi jadi terbalik sekarang. Saya jadi di bawah Bu Rektor. Ya baik, anyway. Kolega di Direkturat Pendidikan, periode 2015-2020, di sini ada Pak Yuli, dan Pak Bhusanti, kalau tidak salah ya, terima kasih. Para Kasubdit, dan kasih di Direkturat Kampus Ditenangor, tempat saya mengabdi sekarang. Rekan-rekan TL86, ada Pak Wilmat, Bambang, M. Sundoro, begitu. Terima kasih banyak, mantap. Dulu kita juara TPB Games ya, tidak pernah diduga TL bisa jadi juara TPB Games, begitu. Tidak pernah tadi dalam sejarah, kemudian rekan-rekan 3B7, lulusan tahun 86-53. Tadi dokter Dodi Taufik, di sini ada Teddy, ada Sari, ada siapa lagi, Linda, kalau saya ya. Terima kasih banyak, begitu bagaimana bisa membuat saya bahagia, ketika belajar di luar kelas, pada saat jam pelajaran, begitu. Itu nikmat, itu yang namanya mabal, saya diajarin mabal oleh teman-teman ini. Para kolega dan rekan profesional yang hadir, dari PHR, di sini ada di GPI, Grand Planet, Pak Dr. Rixi dari PB, terima kasih, Bu Vepi, kemudian ada Pak Abrilah, Pak Alvan, terima kasih, kita tetap terus berkolaborasi, agar Indonesia ini menjadi lebih baik, dan tentunya pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sekali lagi, mohon maaf, apabila ada yang terlibat, ada yang terlewat, begitu. Terakhir, barangkali saya akan membacakan kode etik sebagai guru besar. Dalam mengembangkan hamanah guru besar, Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar, dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan teladan dan mahafaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang tujuh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan hindungannya kepada saya, Bandung, 18 Maret 2023, Profesor Agus Jatnika, FND. Mohon maaf apabila ada salah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanda tanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB, kami silakan kepada Profesor L. Fahmi, Profesor Ari Widianti, dan Profesor Agus Jatnika, FND, untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor L. Fahmi, untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Ari Widianti, untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Agus Jatnika, FND, untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. terima kasih. Terima kasih. Pembacaan doa oleh Profesor M. Salman A.N. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang semoga dicinta oleh Allah SWT. Marilah kita sejenak menundukkan kepala sambil mengakui kebesaran Tuhan Sang Pencipta. mengakui ketakberdayaan tanpa pertolongan dan cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahillazhi lakalhamdu kamayan bagili zali wajika wa azimi sultanik. Sekala puji bagimu ya Tuhan. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah la ilaha illallah wa hadawulah syarikal lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa wa'ala kulli shayn qadir la hawla wa la quwata illa billahi alimul azim Allahumma salli ala muhammad wa lali muhammad Wahai Allah yang maha menatap pencipta dan pemelihara alam semesta. Engkau jadikan semuanya dalam perhitungan yang sempurna dan dalam keserasian yang indah terjaga. berkenan engkau tuntun otak kami untuk memikirkannya dan hati kami untuk mensyukurinya ya Tuhan ya alim yang maha mengetahui pengetahuan mu meliputi segalanya engkau lah yang mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan mempergunakan akalnya. Kami mohon berkenan engkau ilhamkan ilmu mu kepada kami sehingga kami tergolong orang-orang yang memikirkan akan ciptaanmu dan mengingatmu kalah berdiri duduk atau dalam keadaan berbaring. Seraya meyakini Tidak ada engkau ciptakan semuanya ini dengan sia-sia Ya Gafur Engkau adalah Rab kami Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau Engkau yang menciptakan kami dan kami adalah hambamu Kami menetapi perjanjian untuk taat kepadamu dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuan kami Kami berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan kami Kami mengakui nipmatmu dan kami mengakui pula dosa kami kepadamu Maka ampunilah kami Orang tua kami keluarga kami dan guru-guru kami Engkau lah yang maha pengampun Masuci engkau Linungi kami dari azabku Ya Rab Barusan telah kami simak orasi tiga kolega kami Profesor Elpahmi Profesor Ari Witianti dan Profesor Agus Jadnika Effendi Betapa bernasnya pemikiran dan hasil-hasil capaian yang telah mereka sampaikan Dengan bioteknologi yang engkau ilhamkan dapat digunakan untuk meningkatkan kadar zat berkhasiat tanaman obat Dengan ergonomi kognitif ternyata sangat bermanfaat di industri baik saat ini maupun di masa mendatang Begitu pun Dengan rekayasa pemulihan fungsi lingkungan hidup sungguh sangat berguna untuk pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan Tentu semua ilmu dan capaian tersebut pada hakikatnya karena ilham yang engkau ridai kepada mereka dan budaya akademik yang ditumbuhkan Kami berharap Mereka bersama dengan para profesor dan kolega dosen lainnya akan istiqomah dan gigih berjalan di tapak yang menuju kedekatan kepadamu Berani berkata benar dan menyampaikan kebenaran dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan Kami menambahkan para ilmuwan dapat bersinergi menjadi rahmat bagi alam semesta dan dapat menjadi contoh tauladan tidak hanya dari segi intelektual dan emosional tetapi juga jauh lebih penting akan menjadi contoh tauladan dari segi pengabdian kepadamu Ya Allah bimbinglah kami keluarga besar ITB sehingga memiliki kemampuan untuk menjabarkan nilai-nilai adaptif integritas rendah hati inisiatif kebaikan tangguh berjuang dan berprestasi deredai Tuhan Yang Haesah atau kami singkat dengan AIR ITB sehingga dapat mengangkat peruah ITB jadikanlah ITB dapat lebih berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta seni jadikanlah ITB dapat berkontribusi untuk kemanusiaan mencerdaskan kehidupan bangsa meningkatkan kesehateraan umat manusia dan memberikan solusi serta tindakan nyata lainnya untuk penyelesaian permasalahan bangsa berkenaan engkau Tuhan mudahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih bermartabat dan engkau sukai baldatun tayuwatun warabul gafur negara yang makmur penuh keberkahan dan ampunanmu penutupan sidang orasi ilmiah guru besar institut teknologi bandung oleh ketua forum guru besar institut teknologi bandung hadirin yang kami hormati kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian seluruh acara sidang orasi ilmiah guru besar ini dengan baik dan khidmat materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya khasana pengetahuan kita tentang jamu tradisional sampai era modern bioteknologi meningkatkan kadar zat berkasiat tanaman obat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. L. Fahmi SSI MSI kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai ergonomi kognitif di industri 4.0 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Ari Widianti STMT PhD selain itu kita juga telah memperkaya pengetahuan kita tentang teknologi remediasi rekayasa pemulihan fungsi lingkungan hidup untuk pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Agus Jadnika FND PhD atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ini sampai dengan selesai kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat ITB dan secara virtual di Zoom meeting secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Rektor ITB Profesor Reni Wirahadi Kusuma PSD Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja Diploma SAMN Dr. Haji Dedi Taufik MSI Kepala Bapenda Jabar Jawa Barat Bapak Leendra Sofyan ST MSI Kepala Bapak Bapak Berda Jabar Bapak Rustian SSI APT MKS Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Profesor Kadar Sasoriadi Juga Profesor Yunil Kahar Dan Profesor Samsil Mira Yang Hadir Dalam Zoom Meeting Secara Virtual Secara Online Juga Profesor Mindriani Safilah Yang Hadir Di Zoom Meeting Pada Saat Ini Karena Kurang Sehat Dan Yang Menyiapkan Acara Ini Dengan Baik Dengan Serta Bapak Ibu Lainnya Yang Tidak Dapat Saya Sebutkan Satu Per Satu Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Irobil Alamin Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar ITB Pada Hari Resmi Ditutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin yang kami Hormati Dengan demikian Sidang Orasi Ilmiah Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Pada Hari Ini Telah Selesai Selanjutnya Kami mohon Kepada Profesor Elfahmi Beserta Keluarga Inti Profesor Ari Widianti Beserta Keluarga Inti Dan Profesor Agus Zetnika Effendi Beserta Keluarga Inti Untuk Menempat Di Depan Panggung Kepada Sekretaris Senat Akademik Ketua Sekretaris Dan Anggota Forum Guru Besar Beserta Para Dekan Kami Silahkan Untuk Menyampaikan Ucapan Selamat Kepada Para Tamu Undangan Kami Mohon Untuk Tetap Di Tempat Penyampaian Ucapan Selamat Akan Dilangsungkan Pada Foto Boot Para Pemberi Orasi Ilmiah Untuk Tiene Pena Kepada Nomor Kepada Dabu Kepada 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 para tamu undangan kami mohon untuk tetap di tempat Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada fotobood para pemberi orasi ilmiah Terima kasih telah menonton Kepada para tamu undangan kami mohon untuk tetap di tempat Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada fotobood para pemberi orasi ilmiah Kami silakan kepada Profesor El Fahmi beserta keluarga inti untuk menuju fotobood di sisi selatan Kepada Profesor Ari Bidianti beserta keluarga inti dan Profesor Agus Jadnika Effendi beserta keluarga inti Kami silakan untuk menuju fotobood di sisi utara Terima kasih telah menonton Profesor Ari Bidianti beserta keluarga inti dan Profesor Agus Jadnika Effendi beserta keluarga inti Kami silakan untuk menuju fotobood di sisi utara Kami silakan untuk menuju fotobood di sisi utara Kepada para tamu undangan kami mohon untuk menuju fotobood di sisi utara Kepada para tamu undangan, penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada fotobood para pemberi orasi ilmiah Kepada para tamu undangan kami mohon untuk menuju fotobood di sisi utara Kepada para tamu undangan kami mohon untuk menuju fotobood di sisi utara Kepada Profesor Ari Bidianti beserta keluarga inti dan Profesor Agus Jadnika Effendi beserta keluarga inti Kami silakan untuk menuju fotobood di sisi utara Kepada seluruh tamu undangan kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat Kepada Profesor El Fahmi, Profesor Ari Bidianti dan Profesor Agus Jadnika Effendi Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian seluruh tamu undangan Yang telah hadir secara luring di Aula Barat dan secara daring melalui Zoom Meeting Selamat siang, sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya